Halo Assalamualaikum, selamat datang di channel G-Shock Wanyuwangi Oke paman, hari ini kita akan bagikan ya tutorial cara mengganti baterai untuk jam tangan Casio G-Shock G9000 ya, matman jadi jam tangannya seperti ini oke, jadi yang kita butuhkan adalah obeng plus 2.0 mm ya jadi kita harus melepas strap dan bekes bawah ya oke, jadi seperti ini bautnya langsung kita lepas ya paman untuk strapnya ya jadi posisi tangan seperti ini supaya aman ya oke, mantap sekali jadi strap ini masing-masing ada 2 baut oke, kita tahan seperti ini mantap, tinggal kita lepas ya jika bautnya sudah terlepas semua kita buka setera panjang caranya sama ya oke, langsung kita lepas seperti ini kita rapikan oke, yang selanjutnya kita lepas baut bezel ya disini ada 2 di bagian bawah ada 4 jadi kita lepas dulu yang bagian samping ya jadi kita harus membuka semuanya yang bagian bawah oke jadi pelan-pelan ya karena baut g-shock ini gampang sekali lecet ya jadi harus hati-hati oke, yang terakhir kita lepas keempat baut bekes ya bagian bawah jadi posisi tangan tetap seperti ini supaya aman ya untuk menjaga agar obeng ini tidak lari kemana-mana jadi seperti ini ya oke, mantap ada 4 baut pelan-pelan saja ya Pak Aman dan hati-hati ya mantap sekali lanjut kita lepas ya untuk bekes jadi bekes ini dilapisi resin juga ya oke jadi seperti ini oke Pak Aman lanjut kita lepas untuk karet penutup mesin ya oke jika seal ini tidak berubah posisi maka biarkan saja ya Pak Aman karena seal ini sangat penting ya nantinya jangan sampai salah untuk pemasangannya jadi harus benar-benar pas di bagian housing ya seperti ini bisa terlihat ya sebentar kita perjelas oke jadi ini kebetulan untuk cairan atau silikon krisnya masih banyak ya masih bagus jadi tidak perlu ditambahkan ya untuk sealnya oke langsung kita lepaskan pengait baterai menggunakan jarum ya jadi paman-paman bisa menggunakan jarum seperti ini perhatikan ya kita tusuk di bagian sini ya Pak Aman disini ada lubang oke Pak Aman jadi seperti ini ya sambil kita pegang di bagian sini supaya modul tidak keluar ya jadi kita congkel sudah terlepas ya seperti itu lanjut kita ambil untuk baterai yang lama ya oke sambil kita tahan di bagian sini oke mantap sekali kita ambil jadi baterai menggunakan CR2025 ya Pak Aman kita rapikan oke jadi posisi seperti ini bagaimana jika modul ini ketika kita mengganti baterai keluar ya jadi kita contohkan keluar seperti ini ya ini tidak jadi masalah ya jadi kita harus pasang kembali oke kita lihat dulu jadi modul seperti ini kita pasang kembali caranya mudah ya jangan sampai terbalik ya Pak Aman jadi posisi seperti ini langsung kita pasang pelan-pelan jadi cara pasangnya cukup mudah ya pastikan tangan bersih tidak berkeringat ya oke lanjut kita rapikan untuk tombolnya ya jadi lempengan tombol ini harus dirapikan harus benar-benar masuk jangan ditekan ya jadi harus dirapikan seperti ini jika ditekan nanti LCD bisa pecah ya Pak Aman oke harus dirapikan mohon maaf ini kameranya agak sedikit gelap ya oke jadi dirapikan sampai benar-benar masuk seperti ini posisinya jadi ini harus masuk ya biasanya nyangkut di bagian tombol ya tombol bagian luar besinya ini harus ditekan supaya modul ini masuk dengan pas ya dengan benar jadi seperti ini mantap kita siapkan baterai yang baru ya Pak Aman kita rapikan dulu oke Pak Aman jadi langsung saja ya kita ganti untuk baterainya jadi sudah kita siapkan Panasonic CR2025 ya jadi seperti ini ini untuk baterai yang lama ya oke kita langsung ganti oke jadi seperti ini CR2025 langsung kita pasang ya jadi untuk plus ada di atas oke bisa kelihatan ya jadi langsung kita pasang dan kita kunci kembali ya Pak Aman jadi kita tekan pelan-pelan sebentar kita paskan ya untuk baterainya jadi lanjut kita kunci sebentar kurang pas oke posisinya seperti ini ya lanjut kita kunci mantap sekali ya sudah terkunci kita lihat setelah kita ganti baterai kita pastikan jam tangan sudah menyala oke Pak Aman jadi setelah kita ganti baterai kita pasang baterai yang baru jangan lupa kita lakukan reset AC ya gunakan pinset seperti ini ya Pak Aman jadi kita tes poinkan lubang AC ada di sebelah sini ya ini ada tulisan AC jadi lubangnya ini kita tes poinkan ke sini ya oke kita sambungkan ke besinya selama 3 detik ya jadi jam sampai mereset ke 0 untuk detiknya mantap sekali ya oke Pak Aman kita lanjut memasang bekes dan semua baut ya jadi pastikan untuk pair bip ini masih aman dan untuk seal bekes pemasangannya sudah aman sudah benar seperti ini jadi jangan sampai salah ya untuk seal ini jadi seperti ini ya karena ini sealnya masih bagus untuk cairan silikon krisnya juga masih banyak jadi tidak perlu kita tambahkan lagi ya jadi seperti ini jangan sampai terjepit ya karena jika pemasangan seal ini salah maka jam tangan ini akan kemasukan air ya jadi pemasangan seal ini sangat penting sekali harus benar-benar pas kita harus teliti juga oke sekarang kita pasang karet penutup mesin ya jadi pastikan sudah bersih seperti ini kita lanjut pasang oke pastikan tangan juga sudah bersih ya tidak berkeringat oke jadi seperti ini modul sudah terpasang rapi mantap sekali kita lanjut memasang backcase ya jadi backcase ini harus bersih juga jadi jangan sampai terbalik posisinya seperti ini ya paman oke kita pasang backcase besinya dulu kita cek untuk seal karet kita cek sekali lagi jangan sampai salah ya untuk pemasangannya jadi posisi seperti ini oke lanjut kita pasang ya paman harus pelan-pelan jadi cara pegangnya seperti ini biar aman ya oke mantap sekali jadi harus dipaskan seperti ini lanjut kita tekan bagian tengah ya jadi kita tekan bagian tengah seperti ini jangan sampai dilepas ya sebelum bau terpasang kita lanjut memasang bezel bagian bawah ya jadi jadi seperti ini posisinya oke jangan sampai terbalik ya jadi tetap kita tahan seperti ini mantap kita pasang bagian tengah tetap kita tahan ya pakai jari kita agar seal tidak goyang ya oke kita lanjut memasang baut bekasnya dulu ya jadi baut bekas ini yang seperti ini bentuknya jangan sampai salah ya oke di baut bekas oke jadi untuk pemasangan baut bekas ini secukupnya saja ya paman jangan terlalu kencang karena bisa merusak baut dan hosingnya ya oke sebentar kita ganti opennya kita pasang cara silang oke seperti ini mantap mantap sekali jadi jangan terlalu kencang oke posisi seperti ini biar aman mantap kita cek lagi bautnya oke mantap oke baut bekas sudah terpasang lanjut kita pasang kedua baut bezel atas jadi bautnya ini yang kecil oke ada dua caranya sama jangan terlalu kencang secukupnya saja ada dua baut pelan pelan oke jadi seperti ini lanjut kita pasang untuk strapnya ya paman jadi untuk strap pendek ini bagian atas seperti ini dua bautnya jadi baut seperti ini untuk baut strap jangan sampai salah oke pelan pelan jangan terlalu kencang ya secukupnya saja karena bisa pecah ya untuk housingnya jika terlalu kencang mantap kita pasang setera panjang jadi setera panjang ini bagian bawah oke seperti ini mantap sekali oke Alhamdulillah sudah selesai untuk penggantian baterai ya jadi kita cek dulu nyala lampu mantap sekali kita cek tombol mode bunyi beep sudah terdengar kita cek tombol adjust kita tekan dan tahan kita cek tombol start stop jadi sudah berfungsi kita tekan tombol mode coba kita tekan oh sebentar sorry kita tekan lagi kita tekan tombol split reset jadi sudah berfungsi ya mantap sekali oke kita tekan kombinasi tombol untuk cek LCD jadi aman oke jadi demikian ya Pak Aman tutorial cara ganti baterai untuk jam tangan Casio G-Shock G9000 Mat Men jadi untuk video hari ini kita akhiri ya semoga bermanfaat mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian Jisoko Banyuwangi mohon pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Jisoko Banyuwangi selamat menikmati